Roby Darwis nekat tambah persi latihan demi beri pembuktian kepada pelatih. Dampak besar pemain baru ke squad Persib Bandung. Tampil apik di laga uji coba Luis Mila Puji Putu Gede Juniantara. Roby Darwis nekat tambah persi latihan demi beri pembuktian kepada pelatih. Gelendang Persib Bandung, Roby Darwis memiliki optimisme tinggi dalam menatap kompetisi Liga 1 2023-2024. Roby Darwis mengaku akan maksimalkan waktu persiapan yang dimiliki Persib selama sebulan ke depan. Roby Darwis mengatakan dirinya akan menunjukkan kerja keras di setiap kesempatan yang diberikan tim pelatih. Pasalnya, hanya dengan kerja keras, Roby bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari tim pelatih seperti halnya di musim lalu. Tentunya Roby sendiri jadi pemain muda ya untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Tentunya pelatih menurut Roby sendiri itu hanyalah bonus gitu. Ujar Roby Darwis kepada Awad Media pada Kamis 8 Juni. Pemain bernombor punggung 6 itu mengakui musim pertamanya bersama Persib terbilang cukup baik. Pasalnya ia menjadi salah satu seorang pemain muda yang mendapatkan kepercayaan lebih dari jejaran tim pelatih. Untuk pembalas kepercayaan tersebut, priasal Jianjur itu akan meningkatkan kerja kerasnya di masa persiapan kali ini. Pasalnya ia memahami musim ini akan menjadi musim yang paling berat dan melelahkan untuk timnya yang memiliki target juara. Fokusnya Roby, kerja keras Roby di latihan. Persi latihan jadi makin ditambah ketika Roby dikasih kesempatan ya insya Allah Roby gak akan menyanyikan kesempatan itu. Mungkin itu caranya untuk pembalas kepercayaan pelatih. Tentunya Roby fokusnya Roby kiatu latihan. Ada kepercayaan pelatih insya Allah Roby gak akan sia-siakan. Tutup Roby Dampak besar pemain baru ke Scott Persib Bandung Pemain bertahan Persib Bandung, Victor Iqbunevo merasa tak terbebani dengan adanya regulasi baru terkait penggunaan dan kuota pemain asing di kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Pasalnya kata Victor Iqbunevo, sepak bola merupakan olahraga persaingan demi menjadi yang terbaik dari pemain lain. Menurut Victor Iqbunevo hal ini sudah pernah ia rasakan ketika bermain di Liga Thailand. Selama di Thailand, ia merasa semua pemain baik, pemain asing maupun pemain lokal memiliki tekat yang sama untuk memberikan kontribusi terhadap timnya. Tentu waktu aku main di Thailand, banyak pemain asing dan semua harus bersaing. Ujar Victor Tentu regulasi ini juga akan memberikan dampak baik bagi tim dan semua pemain. Sehingga dengan adanya regulasi ini, semua pemain akan berusaha merujukan penampilan terbaiknya di setiap kesempatan. Dengan memberikan penampilan terbaiknya, secara otomatis pemain tersebut akan terus berkembang dan menjadi lebih baik. Termasuk dampaknya itu dikatakan Victor akan terasa oleh tim dan akan menjelma menjadi tim yang kokoh. Kompetisi itu bagus untuk pemain, kita harus ambil sisi pemain harus dapat menit bermain berarti dia sangat luar biasa bersaing. Itu akan membuat pemain berkembang. Tidak harus jadi halangan atau alasan, kita harus bersaing itu bagus untuk pemain dan bagus untuk sepak bola Indonesia. Tutup eks pemain Persib Pura itu Laginya kehadiran sejumlah rekrutan Anyar dipastikan memberikan dampak besar terhadap tim Persib. Apalagi pemain yang bergabung dengan Persib merupakan pemain berkualitas jempolan. Hanya saja ia memiliki harapan besar kepada para pemain baru Persib di masa pramusim kali ini. Eks pemain pelita jaya itu berharap para pemainnya bisa beradaptasi dengan baik. Tentu saja di sepak bola kalau ada pemain baru pasti dia adaptasi. Saya harap sebelum liga mulai mereka sudah beradaptasi. Ujar pria berdarah di geria itu pada Kamis 8 Juni. Tampil apik di laga uji coba, Luis Mila puji putu gede Juni Antara. Jelang menghadapi kompetisi Liga 1 2023-2024 Persib Bandung di bawah pesutan Luis Mila mulai penggelar pertandingan uji coba melawan Persib U21 yang berakhir dengan skar 3-0. Dua pemain baru Persib mendapatkan kesempatan tampil pada laga uji coba perdana musim ini. Rian Kurnia diturunkan sebagai starter di posisi wingback kanan pada formasi 3-4-3. Di babak kedua, Ipu Tugede yang diberi kepercayaan bermain pada posisi tersebut menggantikan Rian. Luis Mila selaku pelatih kepala pun memberi penilaian terhadap performa dua rekrutannya itu. Keduanya punya stikap bermain dan kemampuan yang bagus ketika berada di atas lapangan. Dia pun berharap kedepannya penampilan dari keduanya bisa terus mengalami perkembangan. Baik Rian dan Putu adalah pemain yang direkomendasikan oleh Mila untuk didaratkan ke Bandung. Lantaran mereka adalah pemain yang memiliki gaya bermain sesuai dengan kebutuhan tim. Kini tinggal proses adaptasi dari kedua pemain tersebut yang harus lebih matang supaya kinerja mereka juga bisa makin membaik. Mereka kami bawa ke sini karena punya style yang cocok dengan saya, cocok dengan versi. Terus tiap kali ada pemain baru pasti butuh adaptasi, tapi saya lihat mereka punya adaptasinya lebih cepat. Tuturnya